Intro Halo apa kabar pemisah, berjumpa lagi dalam Warta Parlemen Informasi Aktual seputar Parlemen bersama saya, Uki Abdul Intro Warta Parlemen kita awali dengan informasi dengan semakin meningkatnya kedatangan wisatawan di Bali Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah daerah Bali untuk meningkatkan kemampuan UMKM lokal di Bali untuk mengembangkan diri dengan program pelatihan dan penampingan manajemen hingga bantuan permodalan Berikut kita saksikan informasi selengkapnya Komisi 6 DPR RI meminta PMDA Bali dan PT Hotel Indonesia Natur untuk mendukung pengembangan UMKM di Bali dengan membuat kontor khusus untuk produk-produk kerajinan lokal di tiap hotel di Bali Ditemui saat kunjungan kerja ke Provinsi Bali baru-baru ini Anggota Komisi 6 DPR RI Melani Leme Nasuharli mengatakan jumlah wisatawan di Bali terutama dari Mancanegara terus meningkat yang diikuti dengan pertumbuhan hotel Situasi tersebut menurut Melani bisa dimanfaatkan untuk mengangkat, mempromosikan, dan memasarkan produk-produk UMKM lokal Pemerintah daerah Bali didorong untuk meningkatkan dan membenahi para pelaku UMKM seperti memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian para pengrajin dan pelaku UMKM memperluas akses modal serta membuat standar produk lokal bertaraf internasional Melani juga mendorong PMDA Bali untuk meningkatkan pertumbuhan kooperasi di Bali untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan modal usaha Mingat selama ini para pelaku UMKM mengalami kesulitan mendapatkan modal atau kredit dari perbankan Dengan adanya hotel-hotel tentunya mereka bisa memasarkan karena kalau enggak dia mungkin harus nyewa kios dan sebagainya tapi kalau dengan adanya hotel yang tersebar dari mulai 5, bintang 5, 4, 3 tentunya ada kesempatan untuk mereka memasarkan produk-produknya yang langsung bisa dinikmati juga oleh wisatawan asing walaupun kita yang datang juga melihat oh bangga dengan hasil-hasil produk dari Indonesia sehingga kita juga ikut membeli produk-produk dari Indonesia Sementara itu anggota Komisi 6 DPR di Gede Sumar Jaya Linggi menilai pertumbuhan UMKM produk lokal akan merata di Bali jika pengembangan pariwisata dan pembangunan infrastruktur penunjangnya dilakukan di seluruh wilayah Bali, bukan di daerah tertentu saja Sumar Jaya juga menyoroti pembangunan tol di Bali oleh PT. Waskita Karya yang terkendala pembebasan lahan meski demikian ia mengapresiasi PT. Angkasa Pura I yang membawahi manajemen bandara internasional ngurah rai yang berat sekarang ini mungkin tol yang digagas oleh Waskita Karya karena memang pertumbuhan yang tinggi ini menyebabkan tanah mahal sehingga akhirnya sangat sulit pembebasannya realisasinya juga sangat sulit mungkin alternatifnya adalah mungkin nanti saya akan mencoba untuk memcerakannya mungkin kereta api karena kalau melihat kereta api itu katanya jadanya murah karena tadi saya bicara dengan direkturnya HK kalau kita api itu kira-kira 25 miliar per kilometer bandingkan katanya hampir kalau tol itu bisa 100 sampai 200 miliar bahkan diberikan 200 miliar per kilonya Dari Provinsi Bali, Nukitampu Polon, TVR Parlemen melaporkan Beralih ke informasi selanjutnya Pemirsa Ketahanan Pangan Nasional menjadi andalan pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok beras di tanah air Salah satu peran bulog dalam mengawal kebijakan pemerintah tersebut adalah menjaga stok beras nasional dan menyerap padi atau gabah petani lokal Kita saksikan informasi selengkapnya Ditemui saat kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Barat anggota Komisi 4 DPR RI Ibnu Munzir mengapresiasi kinerja bulog Divisi Regional Mamuju telah menjaga dan menyalurkan beras di berbagai daerah di Sulawesi Barat Hal tersebut dikemukakannya saat tim kunjungan kerja Komisi 4 mengunjungi gudang beras Divisi Regional Mamuju Sulawesi Barat didampingi Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Wahyu Suparyono baru-baru ini Menurutnya ketersediaan pangan terutama beras mutlak diperlukan Mingat beras adalah makanan pokok bangsa Indonesia 15 kilo itu sementara kantongannya atau bagnya kan 50 kilo Nah oleh kebijakan bulog, re-bagging dilakukan kemudian 15-15 kilo Itu akan lebih memudahkan saya kira dalam proses penerimaan masyarakat penerima Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah mengatakan kualitas beras di Mamuju cukup baik dan layak dikonsumsi Sulaiman juga mengapresiasi kebersihan dan kondisi gudang tempat penyimpanan beras Ia berharap bulog Divisi Regional Mamuju dapat terus menjaga dan merawat kebersihan gudang Bukan hanya yang ada di Mamuju tetapi juga gudang beras milik bulog yang ada di Poliwali Mandar Dari laporan yang kita lihat itu memang seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi Sekalipun disini Sulawesi Barat ini baru ada dua ya Ada dua tempat, dua gudang di Mamuju sendiri dan juga di Polman Tetapi untuk kabupaten lain disitu juga terlayani baik Dari Sulawesi Barat, Sanika Sembiring, TVR Parlemen melaporkan Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto Memimpin delegasi berdialog dengan sejumlah pakar energi geotermal di Islandia Islandia telah berkomitmen menggeluti energi panas bumi secara serius Sejak tahun 1970 saat krisis energi minyak melanda dunia Berikut kita saksikan informasi selengkapnya Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto memimpin delegasi berdialog Dengan sejumlah pakar energi geotermal di Islandia Negara ini telah berkomitmen menggeluti energi panas bumi secara serius Sejak tahun 1970 saat krisis energi minyak melanda dunia Keseriusan para pakar panas bumi di negara ini telah menghantarkan Islandia Sebagai negara yang terbesar menggunakan energi terbarukan Hal ini terungkap saat berdialog dengan jajaran pakar di Green Energy Geotermal Islandia beberapa waktu lalu Anggota delegasi DPR Satya Widya Yuda menuntut komitmen lebih kuat Pemerintah untuk mengembangkan panas bumi Geotermal sebagai bagian daripada energi baru terbarukan Atau renewable energy itu harus didorong Dengan segala macam insentif yang diberikan Agar secara komersial bisa juga diterima Dan PLN tentunya sebagai soul of taker daripada panas bumi ini Mengetahui tidak hanya semata dari harga saja Delegasi DPR RI juga berkesempatan meninjau langsung Membangkit listrik panas bumi sparsengi power plant Dalam kunjungan tersebut terungkap salah satu tantangan Pengembangan energi panas bumi adalah pada saat pengeboran Rasio keberhasilan di Islandia tercatat dari 10 pengeboran 6-7 sumur yang menghasilkan uap panas bumi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bertekad akan mendorong pemerintah Dan BUMN terkait untuk lebih serius Mengembangkan potensi energi panas bumi yang melimpah di Indonesia Tentunya koordinasi-koordinasi selanjutnya Kita dengan kementerian ISDM Dengan PLN Juga dengan vihak-vihak terkait Dengan perusahaan engineering Juga dengan investor-investor Harus kita bicarakan secara transparan Dari Islandia Ibnur Halid Yunus TVR Parlemen Laporkan Misa demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya